Hai Sobat Info, dunia sains memang selalu mengundang berbagai pertanyaan saat kita mulai mempelajarinya. Hal ini memang telah umum terjadi dan kemungkinan besar disebabkan karena berbagai penemuan sains yang beragam. Dimulai dari penemuan yang bermanfaat, sampai dengan penemuan sains yang membuat kita harus waspada. Mungkin bagi sebagian orang beranggapan bahwasannya sains sangat sulit untuk dipelajari. Hal ini akhirnya membuat segalanya terlihat tidak aneh kalau ilmu pengetahuan sering dianggap banyak orang sangat membosankan. Padahal nih guys, sebenarnya masih banyak hal menarik yang dapat ditemukan kalau setiap individu benar-benar mengenal bidang apa yang paling cocok dengan mereka. Tak terkecuali di antaranya golongan yang menyukai hal-hal menyeramkan. Penelitian terbaru dari dunia sains misalnya. Penelitian tersebut berhasil mengungkap berbagai penemuan mengerikan dari berbagai bidang yang ada. Lalu kira-kira apa aja ya penemuan tersebut? Nah, kalau kau penasaran, yuk langsung aja simak informasinya di video kali ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga lonceng notifikasinya ya guys. Agar kamu selalu update video terbaru dari kami. Simak pembahasannya sampai akhir ya. Yang pertama, penemuan sains berupa cacing parasit yang hidup pada mulut manusia. Temuan mengerikan ini berawal dari seorang profesor dalam bidang biologi yakni Jonathan Allen yang mengalami suatu gejala unik dan aneh nih guys. Hal ini disebabkan karena munculnya sebuah gumpalan kasar yang lokasinya ada dalam kulit bagian dalam mulutnya. Tidak bersifat statis, gumpalan ini ternyata semakin lama mengalami perpindahan dan melebar secara terus menerus. Kemudian, Profesor Allen memutuskan untuk memeriksa keadaannya ke dokter spesialis kulit. Hal ini bertujuan agar ia bisa mendapatkan diagnosa penyakit kulit yang mungkin sedang ia alami. Namun ternyata hasilnya nihil nih guys. Tentunya hal ini membuatnya memutuskan untuk melakukan penelitiannya sendiri sebagai seorang profesor ahli biologi. Pada akhirnya, penelitian dari sang profesor pun membuahkan hasil. Ternyata di dalam gumpalan tersebut, terdapat cacing parasit yang hidup dan berhabitat di dalam mulutnya. Bahkan nih guys, cacing ini secara aktif bergerak dan menggeliat seperti cacing pada umumnya. Selain itu guys, ini bukanlah kasus pertama yang pernah terjadi loh. Hal ini disebabkan karena ternyata telah ada 13 kasus serupa seperti yang dialami oleh Profesor Allen. Temuannya pun akhirnya dipublikasikan di jurnal biologi dan sampai saat ini belum teridentifikasi bahaya yang ditimbulkan dari cacing unik yang satu ini. Yang kedua adalah virus pencuri kode DNA. Pastinya kebanyakan dari kalian udah gak asing dong mendengar kata virus. Ya umumnya nih virus itu ada di suatu sistem jaringan digital ataupun pada tubuh manusia. Nah virus ini ternyata bernama WO. Suatu virus yang mempunyai target super spesifik, yaitu bakteri yang hidup dalam serangga dan juga laba-laba. Virus ini diketahui mempunyai tujuan untuk melakukan mutasi. Hal ini bisa mereka lakukan dengan cara mencuri kode DNA dari bakteri yang telah berhasil mereka infeksi. Ilmuwan juga mengidentifikasi bahwasannya virus ini semakin lama semakin hebat saat melakukan pencurian. Salah satu serangga yang pernah dijadikan inang oleh mereka adalah laba-laba Black Widow. Diketahui juga nih guys bahwasannya virus ini bisa mencuri kode genetik yang bertugas untuk melakukan produksi racun. Kemampuan menyeramkan untuk mengoreksi gen ini dimanfaatkan dalam berbagai hal yang bertujuan untuk melemahkan sang inang. Beruntungnya nih guys, diketahui sampai sekarang virus ini belum pernah menyerang manusia. Akan tetapi nih, para ilmuwan mengungkapkan bahwa mereka masih ragu dan tidak bisa tenang karena kehadiran virus yang satu ini. Yang ketiga adalah robot pembunuh. Udah gak asing lagi nih guys, di zaman digital seperti ini, berbagai kecanggihan dan teknologi mengalami perkembangan yang sangat cepat. Tidak terkecuali dengan yang kita kenal dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Memang tidak dapat disangka lagi bahwa kehadiran dari kecerdasan buatan sangat membantu segala kegiatan yang dilakukan manusia. Namun sebuah tim peneliti dari Carnegie Mellon University mempunyai spekulasi tentang salah satu kecerdasan buatan yakni robot. Mereka berspekulasi bahwasannya mesin tersebut dapat memberikan dampak yang sangat berbahaya bila sampai disalahgunakan. Yap, hal ini bisa dibilang ada benarnya loh guys. Mesin tersebut dapat melakukan pembunuhan tanpa pandang bulu kalau sistemnya disalahgunakan. Sekemampuan merusak dan membunuh itu dibentuk karena robot sejak awal telah diprogram dengan strategi yang sangat efisien. Mereka diprogram untuk melakukan penembakan secara terus menerus dan merusak apapun yang terdeteksi oleh mereka. Ngeri kan guys? Gimana nih pendapat kamu? Yang keempat adalah suara misterius dari planet terbesar di tata surya. Salah satu proyek terbesar NASA pada tahun 2016 adalah Juno. Juno sendiri merupakan sebuah pesawat ruang angkasa yang berfungsi untuk mengumpulkan berbagai macam data yang didapatkan dari planet Jupiter. Salah satu penemuan aneh dan juga unik dari pesawat ini adalah pendeteksian sebuah suara misterius nih guys. Suara ini diketahui dipancarkan dari aurora planet gas raksasa yakni Jupiter. Juno kemudian memanfaatkan instrumen perekam suara dari University of Lowa untuk mendengarkan suara misterius ini. Hasilnya didapatkan bahwa suara ini mempunyai kemiripan dengan soundtrack film horor dari kedalaman luar angkasa. Para ilmuwan sih berspekulasi bahwasannya emisi suara yang digadang-gadang paling kuat di sistem tata surya ini berasal dari sebuah elektron. Elektron yang tidak diketahui asal-usulnya ini masih sangat misterius keberadaannya. So, itu dia guys penemuan sains yang membuat kita harus waspada. Gimana nih pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk share ketembaan dan keluarga kamu. Agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagi informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye! Terima kasih telah menonton!